Intro Pelantikan Kabinet Kerja telah berlangsung di Istana Negara Jakarta Kami akan terhubung dengan Andri Suryawenata untuk mengetahui situasi terbaru Andri Ya Marissa dan juga Tommy Ini baru saja selesai acara proses pengambilan sumpah Dari 34 Menteri Negara dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 Yang merupakan dalam acara proses pelantikan dari Menteri tersebut yang akan bekerja sekarang juga Karena setelah ini sendiri akan berlangsung proses foto bersama dari Presiden, Wakil Presiden, Ibu Negara Serta dari pentir-menterinya juga dan juga para penamping yang ada Dan pastinya juga yang tadi sudah bisa dilihat dari tiap-tiap menteri Ini menggunakan batik berwarna sohkrat dengan motif bebas Yang bisa dibilang ini melamakan atau Islam membangkitkan nilai dari kebudayaan Yang merupakan batik adalah nilai dari budaya Indonesia sendiri Dan acara dari sesi pemotretan sendiri ini akan berlangsung pukul 13.11.10 Tepat di belahang saya yang dimana di halaman dari Istana Merdeka Ada tiga sesi yang akan dilakukan dari proses pemotretan ini sendiri Yang pertama adalah sesi pertama pemotretan dengan Presiden, Wakil Presiden dan 34 Menteri yang ada Kemudian sesi kedua adalah Presiden, Wakil Presiden, Ibu Negara Kemudian 34 Menteri serta para penamping yang ada Dan sesi yang ketiga adalah Ibu Negara serta para penamping dari tiap-tiap menteri sendiri Dan setelah itu acara sendiri akan dilanjutkan pukul 2 siang ke sidang kabinet Sesuai dengan yang akan diusung dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 sendiri Yang berkaitan dengan Nawacita atau 9 program andalan yang memang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo Serta Wakil Presiden Yusuf Kala yang ingin membuat masyarakat lebih sehat Kemudian yang kedua ingin membuat masyarakat lebih pintar Dan pada akhirnya ini bisa membuat masyarakat untuk aktif dalam bekerja Sehingga mendorong terciptanya nilai tambah untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera Ya, Tommy dan juga Marissa Baik, Andri Surya Winata dari Istana Negara Ada yang menonjol pada pengumuman Kabinet Kerja di Istana Negara minggu kemarin Kemeja putih Kemeja putih merupakan simbol segera bekerja bagi Presiden Joko Widodo Wakil Presiden Yusuf Kala serta 34 Menterinya Saat pengumuman nama-nama Menteri Kabinet Kerja minggu sore Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri dan 34 Menteri Kompak mengenakan kemeja berwarna putih Satu persatu para menteri maju saat nama mereka dipanggil orang nomor satu di negeri ini Sebelumnya Presiden Joko Widodo membagikan kemeja putih bagi para menterinya Dan diminta hadir mengenakan baju putih tersebut Ya belum tahu, kalau saya sih kebetulan ini cocok aja, enak aja kan gitu Tapi kedepannya besok lah apa ya bagiannya Jadi itu kan bagian, kalau misalnya pakai itu bagian dari bagian uniform Atau sesuatu yang melekat pada diri ya Soal yang penting itu kan kita bisa menyesuaikan Baju putih memiliki artian tersendiri bagi Presiden Joko Widodo Itu permintaan Pak Jokowi Permintaan Pak Jokowi karena meminta menteri-menteri Untuk bekerja sesuai dengan gaya presidennya Dan simboliknya adalah baju putih lengan di gulung itu Bahwa ini adalah kabinet kerja Jadi pakaian yang dipakai pun menunjukkan simbol itu Setiap menteri dalam kabinet kerja ini mengenakan baju putih berkantong satu di sebelah kiri Serta tersemat pin bendera merah putih di kerah baju sebelah kiri April Hasibuan, Indra Raharja melaporkan untuk NET Dan bersama kami di studio sudah hadir Ari Junaid Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Nah Mas Ari, saat pengumuman kemarin itu Para menteri kabinet kerja itu kan menggunakan kemeja dengan digulung Terus keluar pula gitu Udah gitu mereka juga diminta untuk lari Ada salah satu menteri yang mungkin jalannya agak pelan Kemudian sama Presiden Joko Widodo dikatakan Ayo lari, 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 lari Itu pesan apa yang coba diungkapkan begitu? Ya kalau kita bicara soal komunikasi politik itu lekat dengan simbol-simbol Kemudian dengan gestur Nah Pak Jokowi mengesankan bahwa baju putih adalah baju kebersihan Sehingga itu menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam pekerja itu ditunjukkan oleh warna putih Dan putih itu juga menunjukkan kebersihan Bersih dari catatan masa lalu Bersih dari tanda merah maupun kuning dari KPK dan PPATK Nah kemudian soal lari itu kan ciri khas dari Pak Jokowi Yang ingin selalu melakukan sesuatu dengan cepat-cepat dan cepat Dia pun jalannya Salah satunya ya Iya salah satu ciri khasnya Cepat sekali kan kalau jalan gitu Iya Mereka itu dia minta supaya menteri-menterinya berlaku serupa Kalau digulungnya apa artinya? Terus dikeluarkan informal banget gitu Iya Jokowi itu mungkin idenya kepada Bung Karno ya Kalau Bung Karno di zaman revolusi dulu gitu ya Menggulungkan lengan baju itu menunjukkan siap untuk bekerja Kan ada lagu gulungkan lengan bajumu kita siap untuk bekerja Nah tapi satu lagi kita juga jangan boleh tidak terperangkap pada jargon-jargon Baju putih, lengan dilipat, lari Tentu rakyat menunggu seratus dari pemerintah ini mau dibikin apa seperti Jokowi dan Cika Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat Sudahlah gitu ya Mari kita akhiri eforia-eforia kampanye Sudah saatnya realistis gitu ya? Iya kerja Dan kerja dan kerja Tapi saya masih ingin menanyakan masih berkaitan dengan pakaian yang digunakan nih Para menteri tadi kan dilantik menggunakan batik seperti Mas Ari sekarang Nah kalau pelantikan 5 tahun yang lalu itu menggunakan jas rapih setelahnya seperti itu Nah ini pesan apa yang ingin coba disampaikan oleh Pak Jokowi Dodo? Jokowi ingin menunjukkan komitmen pada Trisakti Salah satu poin Trisakti adalah berdikari Berdiri atas kaki sendiri Menggunakan produk dalam negeri Batik merupakan identitas bahwa kita punya baju khas dari Indonesia yang bernama batik Demikian juga putih Sekarang banyak ya Orang mudah menggunakan baju putih Oleh karena itu mari kita sikapi bahwa ini merupakan cara baru dalam pemerintahan sekarang ini Apalagi banyak sekali media internasional yang juga meliput begitu Melihat identitas Indonesia untuk di mata dunia begitu ya Nah kalau misalnya kita bicara mengenai kabinet kerja kan ada kementerian yang digabung Kemudian bahkan dihilangkan begitu Nah salah satu yang baru adalah kementerian maritim Apakah ini menjadi langkah awal Presiden Jokowi Dodo untuk mengembalikan kejayaan maritim? Ya saya rasa ini merupakan komitmen Jokowi untuk menjadikan samudera Sebagai halaman depan rumah Indonesia Oleh karena itu perlu dibentuk pos maritim Dan kita memang harus mengakui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah maritim Karena itu ditunjukkan oleh Jokowi pembentukan kementerian maritim Dan juga orang-orang yang terlibat di situ Sebelum kita lebih lanjut lagi Mas Ari mungkin kita akan kembali lagi melihat situasi terakhir di istana Dimana memang sekarang sedang terjadi pengucapan sumpah oleh Wakil Menteri Keuangan Dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Tentu kalau melihat komposisi kabinet ini Diharapkan kabinetnya segera bekerja Karena melihat komposisinya mereka ini Ada yang tiga rektor Ada delapan CEO gitu ya Yang masuk dalam komposisi ini Oleh karena itu pasti komitmen Jokowi adalah Ingin mengajak tancap gas Bukan lagi kecepatan 60 km per jam Tugas di dunia kemaritiman itu apa kira-kira yang menjadi prioritas Tiga prioritas atas saja Mas Ari Bagaimana kehidupan nelayan ini diberikan tempat Bu Susi kan pelakunya Bu Susi kan pelakunya Kita melihat bahwa sektor nelayan kita ini diabaikan oleh pemerintah sebelumnya Kali ini mendapat fokus utama dari pemerintahan Jokowi Kemudian bagaimana penguatan angkatan lautan kita Pak Arya Misad di posisi Menteri Pertahanan gitu ya Kemudian Pak Tejo Edy sebagai Menko Polhukam Ini kan memberikan penekanan Ada semacam penekanan utama dari Pak Jokowi terhadap kabinet Kabinet yang difokuskan pada kerja Nah ini terlihat pada gambaran seperti ini Mas Ari tapi apa yang ingin ditampilkan oleh Presiden Jokowi untuk kejayaan maritim Setelah memasukkan kementerian maritim itu di kabinetnya Tentu implementasinya adalah bagaimana poros maritim itu diwujudkan Pelabuhan-pelabuhan itu menjadi pintu depan Bagi kegiatan ekspor, import maupun transportasi Pemindahan jalur transportasi tidak hanya mengandalkan pada darat atau kontinen Tapi dipindahkan ke laut Ini yang konsepnya pemikiran Pak Jokowi yang saya baca selama ini Oke baik, dan ini juga ada salah satu kementerian yang mungkin Awalnya itu menjadi salah satu program dari Presiden Jokowi dan juga WAPR SJK gitu ya Tapi tiba-tiba gak masuk kementerian Kita lihat tayangan berikut Saya berikan contoh seni pertunjukan Kita mempunyai budaya dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa Banyaknya Kalau itu dikerjakan dengan manajemen panggung yang baik Dikerjakan dengan manajemen lighting yang baik Dikerjakan dengan manajemen promosi yang baik Saya kira mau menjadi kekayaan parisata kita yang bisa kita tunjukkan kepada dunia Itu adalah cuplikan salah satu debat ketika memang masih dalam pertandingan siapa akan menjadi Presiden Bahkan kedua capre saat itu memang setuju gitu Prabowo Subianta saat itu juga mengatakan oke ya memang rencana untuk ekonomi kreatif Anda itu oke gitu Tiba-tiba sekarang faktanya kementerian ekonomi kreatif tidak ada Ya kadang malah pariwisata ya Betul apa yang terjadi Tanda ekonomi kreatif Gimana Mas Ali? Pertama perubahan nomenklatur kementerian itu kan juga terbatas Ya Oleh karena itu Jokowi memikirkan kementerian yang ada ingin didaya gunakan Ini terlihat dari kementerian kebudayaan yang dipegang oleh Mas Anies Baswedan Itu tentu diharapkan untuk mengembangkan kebudayaan Dikombinasikan dengan kementerian pariwisata Nah ini menjadikan pariwisata sebagai marketingnya Indonesia Wow Tapi bukankah menjadi tidak fokus begitu Mas Ari? Karena kemarin itu sempat juga ada beberapa masukan begitu Bahwa ekonomi kreatif ini harus fokus kementerian sendiri gitu loh Karena memang kontribusinya terhadap PDB kita itu cukup besar Saya rasa tidak hanya mengandalkan pada penamaan atau nomenklatur kementerian Itu pun juga dicakup oleh kementerian kooperasi dan UKM Jadi dipecah gitu? Itu efektif? Itu cukup efektif sepanjang ada koordinasi Maka itu menjadi tugasnya Menko Polkam Menko yang menjadi koordinator untuk menjadi dirijen dari semua kementerian yang terkait dengan ekonomi kreatif, pariwisata, kebudayaan Saya rasa itu ya yang diambil Jokowi Ini tetap ditunggu oleh masyarakat ya Keterangan secara implisit oleh Presiden Joko Widodo mengenai ekonomi kreatif ini Yang tidak ada kementerian di kabinat ini Baik, kita akan kembali ke istana Untuk melihat kondisi terkini di sana Dan tampaknya para menteri-menteri dan juga keluarga sedang bersalaman Marisa dan sesaat lagi tampak nanti akan foto bersama Tapi saat ini masih untuk mengucapkan selamatnya satu sama lain Ya betul sekali Masih berlangsung pengucapan atau pemberian selamat kepada menteri-menteri tentunya Yang akan bekerja di kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden JK Memang kalau misalnya kita boleh memberikan kembali informasi dari 34 nama kementerian itu 20 dari profesional, sementara 14 ini dari parpol Nah mungkin sambil sekalian kita melihat apa yang terjadi di istana Mas Ari boleh saya minta komentarnya begitu Mengenai beberapa atau 14 orang dari parpol ini yang memang sudah terpilih Apakah orang-orang yang memang dari parpol ini sudah cucuk gitu di posisi-posisi kementeriannya? Saya rasa ini merupakan hasil maksimal dari sebuah proses politik yang bernama transaksi, kompetensi, kapasitas, kapabilitas Nah inilah kabinet kerja Memang kalau kita mencari sempurna susah gitu ya Tapi setidaknya 34 nama ini harus firm bebas dari stabilo merah dan kuning KPK dan PPATK Betul Dan itu sudah dirilis ya oleh KPK Sudah, sudah dirilis bahwa di kabinet ini memang tidak ada Dan satu-satu lagi harus bebas dari pelanggaran HAM yang direkomendasikan oleh Komnas HAM Itu menjadi penting juga Iya setepat sekali Kalau misalnya kita boleh menganalisa satu-satu ya Menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ini merupakan Tejo Edi Purjanto Nah kalau misalnya kita melihat tokoh Tejo Edi Purjanto ini Dia adalah politisi dari Nasden Sementara kalau misalnya kita melihat ke belakang Posisi Menko Bidang Polhukam ini tidak pernah diisi oleh orang dari partai politik gitu Nah analisa Anda bagaimana? Nah ini menjadi penjabaran dari pemaknaan bahwa Jokowi menekankan pada maritim Sehingga ditekankan bahwa pemegang Menko Polhukam adalah mantan angkatan laut Ini bisa dibaca seperti itu bahwa memang Jokowi pro pada maritim Bagaimana dengan Mendagri gitu? Mendagri ini kan diambil juga dari partai politik Dari PDI Perjuangan, Caya Kumolo Sebelum-sebelumnya tidak pernah dari politik Ada semacam The right man in the wrong place gitu ya Bahwa sebetulnya lebih cocok sebenarnya Siti Nurbayang Karena pengalaman yang terentang lama di Mendagri Tapi ini tadi, ini kan merupakan proses politik gitu ya Kita bisa menduga-duga Tapi keputusan akhirnya ada di presiden dan partai pengusung Ini yang kita masih kita debat Baik, menarik sekali Siti Nurbayang Seharusnya ditaruh di Mendagri begitu ya Nah kita akan cedah dulu Setelah lagi kami akan kembali Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!